Polda Metro Jaya kini tengah melakukan pemberkasan dua tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Komisaris PT Pertamina. Basuki Cahaja Purnama alias Ahok masih proses pemberkasan untuk tahap satu kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus Dimako Polda Metro Jaya, Jumat. Penyidik Subditsi Berditeres Krim Sus Polda Metro Jaya telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut dan Yusri menyampaikan keduanya tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor para tersang. Engka saat ini masih wajib lapor ungkap Yusri, Basuki Cahaja Purnama yang diwakili oleh kuasa hukumamnya melaporkan ke Polda Metro Jaya sejumlah akun media sosial Instagram yang telah melakukan pengahi. Nan terhadap nama baiknya beserta keluarganya. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyidikan kasus tersebut dan menangkap pemilik akun Instagram at ito.kurnia yang berinisial KS 67 dan pemilik akun at an 7h garis bawah S679 yang berinisial EJ 47 KS dan EJ dengan iknya beberapa kali menggugah pencemaran nama baik kepada BTP dan istrinya. Pertama menyandingkan di IG itu foto istri BTP dan anaknya dengan binatang dan disandingkan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, menurut saksi ahli. Tindakan kedua akun tersebut telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik, meski telah menyandang status tersangka. Pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka karena ancaman hukuman dari pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka di bawah 5 tahun penjara. Eusri menjelaskan, unggahan keduanya di media sosial Instagram yang telah melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, it. Dengan ancaman hukum maksimal 4 tahun penjara.antaranyus.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!